Kembali lagi dengan saya Gede Zudarmo, nah teman-teman kemarin di video sebelumnya saya sudah memberikan informasi terkait dengan NUPTK yang sudah diterbitkan pada DGTK Kemedikput Nah, jadi sangat mudah sekali, jadi kuncinya teman-teman bisa lihat di video saya ini Update, akhirnya disetujui oleh LPMP, jadi kata kuncinya ketika sudah disetujui oleh LPMP nanti NUPTK teman-teman akan diterbitkan Nah, sekarang bagaimana caranya mencetak kartu NUPTK-nya Nah, disini ada teman saya yaitu OPS Bukal ya, memberikan informasi secara gratis ya Teman-teman silahkan dukung channelnya, kemudian silahkan masukkan link blog OPS Bukal My ID Nanti silahkan lihat di bagian deskripsi video saya ini, saya teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan Nah, di bagian blog ini, teman-teman silahkan kulir ke bawah, nanti akan ada informasi Cetak kartu NUPTK, jadi dibuat oleh OPS Bukal, silahkan di subscribe dan beri dukungan jika bermanfaat Jadi, silahkan dukung channel OPS Bukal ini dengan men-subscribe channelnya Nah, selanjutnya, disini teman-teman masukkan NUPTK-nya, disini saya akan contohkan misalnya NUPTK-nya Setiap itu, kemudian nama sesuai dengan DAPUDIK, jadi namanya disesuaikan dengan DAPUDIK Misalnya 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 tanggal lahir, nah untuk tanggal lahir sendiri Silahkan diisi ya, tanggal lahirnya Misalnya 12 Januari Nah, seperti itu misalnya DAPUDIK, kemudian tempat lahirnya Misalnya diisi Di Menjenis kelamin, nah silahkan sesuaikan dengan Yang teman-teman miliki, disini misalnya perempuan Dan foto, nah siapkan ukuran foto dengan Maksimal ukuran 4x6 Kemudian filenya berbentuk Pegambar atau PNG, maksimal 300x1 Silahkan cari fotonya, disini saya Kita contohkan masukannya Misalnya Misalnya ini fotonya Oke, setelah sudah dimasukkan data yang diminta Kita akan klik tombol Proses Kita tunggu proses Dari proses pencetakan Nah, jadi disini InnoPTK-nya ya InnoPTK-nya InnoPTK-nya sesuai dengan digit yang ada di Kartu InnoPTK-nya Dan klik tombol proses Jadi kita tunggu Selanjutnya Kalau akan ada informasi terkait dengan Proses cetak kartunya Nah, disini akan muncul informasi Disini ada InnoPTK-nya Kemudian ada namanya Tanggal lahir, tempat lahir, dan jenis kelaminnya Dan ada pas foto yang sudah diberikan Selanjutnya Klik tombol cetak kartu Nah, untuk cetak kartu sendiri Ada dua versi ya Ini versi pertamanya Kita akan bisa dilihat Kita tunggu prosesnya Nah, jadi ini Dalam contoh kartu InnoPTK-nya Jadi file-nya ini berbentuk PDF Jadi bisa di-download Silahkan klik tombol ini untuk mendownload Atau bisa langsung di-print Klik tombol print-nya Kemudian Jika ingin menyimpannya bentuk PDF Silahkan diubah di bagian Destination ini Silahkan diubah Menjadi Save as PDF Kemudian klik tombol save Dia akan tersimpan di komputer kita Nah, silahkan Pilih tempatnya Di mana ingin disimpan Misalnya di bagian Ini di luar ya Silahkan di save Oke, sudah tersimpan Kita akan lihat hasilnya Oke, ini contoh Kartu InnoPTK yang sudah jadi Nah, teman-teman Ini kartu InnoPTK yang sudah jadi Silahkan cetak Kemudian Silahkan Simpan Sesuai dengan Kebutuhan Nah, ini ukurannya sudah sesuai dengan KTP Jadi, silahkan gunakan Sangat mudah sekali Untuk link aplikasinya Silahkan lihat di deskripsi bagian video saya ini Nah, untuk teman-teman baru menemukan channel saya ini Jangan lupa Berlangganan ya Silahkan cari channel Gede Sudarmo Ada banyak channel-channel Terkait dengan Informasi Dunia Pendidikan Jadi, channel saya ini Berkisaran tentang pendidikan Jadi, silahkan Masuk di bagian videonya Di situ sudah ada beberapa video 200 video yang sudah saya buatkan di sini Oke, silahkan Cari sesuai dengan kebutuhan Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!